Momen seperti ini sangat susah sekali ya Karena burung ini biasanya di sarang ini hanya satu atau dua hari saja ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Rimba Kita masih seperti biasa ya Bolang mencari sarang-sarang burung ya Tapi hari ini kita akan membolang di daerah sawah ya Ini nampaknya sudah musim Burung-burung sawah bersarang atau bertelur ya Target kita utama ini perlung ya Atau mandar Biasanya disini tuh sering diburu ya Jadi favorit bagi pemburu ya Untuk melembaknya Jadi musimnya itu biasanya di awal-awal pembukaan sawah ya Lihat tuh Jadi sawah ini belum ditanami ya Cuma sudah ada yang digarap dan ada yang tidak Ini semakin mempermudah pencarian kita ya Mempersempit ruang mereka Jadi Kadang diantara 10 petak ada 2 petak yang tidak Belum digarap Nah itu mempermudah kita Mereka akan berkumpul di tempat-tempat seperti itu ya Kita sengaja mencari agak ujung ya Agak jauh Karena mereka tuh sensitif sekali Kalau dengan orang ini langsung lari Biasanya takut Disarang ya Dan ada yang ini ya guys ya Yang khas lah Katakanlah dari burung ini Jadi jika mereka itu bertelur Menetas Kemungkinan mereka cuma Satu atau dua hari saja disarang Cuma menunggu telur-telur yang menetas saja Begitu setelah menetas Mereka akan langsung Berlari ya Langsung berjalan Langsung ikut induknya Mencari makan ya Keluar dari sarangnya Jadi Susah sekali mendapatkan momen-momen anaknya ya Mungkin yang akan kita dapatkan hanya telur ya Ya Beruntung jika kita mendapatkan anaknya ya Oke Kita akan langsung mencarinya ya Terang 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 Dan disitu Yang belum digarap Kita akan menuju ke sana Oke Masih satu telurnya Kok tinggal satu Memang baru satu Baru satu ya Oke Kita lanjut lagi guys Pemulaannya sangat baik sekali ya Padahal kita tidak sengaja saja Melihat ada di jalan tadi Oke Ini biasanya masih Posisi bertelur ini Ini bareng Jadinya nyamanya Ini malam awal awal semua ya Biasanya tidak berbeda jauh Oke Kita lanjut lagi Masih banyak yang lainnya Soalnya Satu lagi guys Wow Wow Tamat baru sekali ya Ini masih basah ya Masih sangat cerah sekali ya Oke Lanjut lagi guys Tuh ya Tuh ya Mantap coy Mantap coy Mantap coy Mau natas dulu Mau natas ini Coy Sama ya Yang tadi ya Ini berapa ya Tadinya Dua Dua Empat Tuh Tujuh Sudah ada kehidupan coy Sudah ada kehidupan coy Sudah ada kehidupan coy Oh ya Sudah ada kehidupan coy Tidak boleh kita paksakan ya Ya harus meletak pada waktunya Tuh ada sebaranya ya Sudah meretak tadi Tidak boleh melekan Banyak ya Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Kaya Orannya Yang dapat telurnya ya apalagi jika burung disini ada burung putih-putih seperti bangang kecil itu kalau kata orang sini burung pucung burung gelam ya mereka itu bersarang koloni kadang kalau kita dengar dari kawan-kawan atau warga-warga sini ya mereka kadang sampai berember-ember ya untuk mendapat telur itu ya Oke kita lanjut lagi mencari ya Hai padahal dan nampaknya masih ini alhamdulillah banyak sekali ya walaupun banyak kosong tapi masih banyak yang berisi ini kita akan setengah itu nampaknya ada ya dan satu lagi ya ini satu lagi tuh tuh udah mulai retak ya tuh 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 ada tuaranya sudah beruntung sekali ya sobat ya momen seperti ini sangat susah sekali ya karena burung ini biasanya disarang ini hanya satu atau dua hari saja ya jadi begitu mereka sudah netas sudah kuat berjalan sekarang mereka akan langsung berjalan ya dan ini banyak lagi telurnya 246 88 mantap ini mau keluar saya 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 keluar saya keluar saya keluar saya keluar saya keluar sendiri ya betul terima kasih asli Coy mantap Coy Wow baru menetas lihat ya perhatikan perbedaan berlung dan burung rawar lain ini ciri khasnya ya ini merah disini bukan burung sawah bukan ayam-ayaman atau burung-burung jenis belakok bukan ini perlung atau mandar wah beruntung sekali ya sobat rimba kita bisa melihat kelahirannya Alhamdulillah oke oke dia pasti butuh kehangatan ya dari induknya kita harus segera meninggalkannya ya karena jika kita ada disini maka indukannya tidak akan pernah datang disini oke berapa sarang tadi jadi 7 ya ini sarang ke 7 kita ya tadi ada yang 4 6 1 1 3 4 dan 8 oke mantap kita datang di waktu yang tepat sekali oke demikian ya sobat rimba ya petualangan kita hari ini terima kasih sudah mengikuti ayong rimba ya jangan lupa guys subscribe-nya karena subscribe Anda adalah berkah untuk kami selamat menikmati